Wakil Bupati Inhil Haji Samsuddin Uti menghadiri acara Gemamuharam Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam Majulis Ta'lim Ar-Raudah yang berlokasi Parit Haji Arief Dusun Suhada, Desa Suhada, Kecamatan Enok. Pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengikuti himbawan protokoler kesehatan turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Riau Haji Agustrian Shah dan Ustadz Suhaidi serta unsur Forkopimcam Kecamatan Enok. Dengan mengangkat tema Mari Kita Tingkatkan Ukwah Islamiyah, Wakil Bupati Inhil dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Allah SWT pada 10 Muharam 1443 Hijriah dan masih diberi kesempatan melaksanakan kegiatan Gemamuharam. Lebih lanjut ia menyampaikan saat ini Kebupaten Indra Girihilir berada di zona merah pandemi COVID-19 diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti himbawan protokol kesehatan. Ada satu pesan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Pertama, kondisi COVID-19 sudah di-inhal, sudah level, sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan jonanya pun sudah zona merah. Tadi kita ngeret. Dan hari ini saya dapat laporan dari tim Sanjas. Di puskesmasnya enak ada sepuluh, ada enam ya? Enak. Ada enam orang. Tidak ada puskesmas yang tak berkisah. Ada sebagi ma'amu'anan yang terbanyak itu adalah di pelobur. Kenapa banyak pelobur? Karena mereka datangnya dari Batang, serah diam-diam. Mereka tidak masuk di pelabuhan. Karena di pelabuhan dijaga, masuk jalan lubang ikus. Karena dia disuai, dia di lubang hitung, dia dicolok. Maka untuk itulah kami mengharapkan selalu kepada masyarakat, tolong dipergunakan masyarakat. Tidak ada ubatnya koronanir, ubatnya cuma ini butuh-butuh. Mengingat sebentar lagi Kebupaten Indra Giri Hilir akan melaksanakan pilkades rentak. Untuk itu, Wakil Bupati berpesan mari menjaga kedamaian saat pilkades yang akan dilaksanakan guna pembangunan di desa ke depan. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.